Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan pembahasan materi manajemen konflik dan perubahan sampai saat ini kita masuk atau sampai pada pembahasan tentang manajemen perubahan versi Code Lewin manajemen perubahan versi Code Lewin atau yang lebih dikenal dengan 3-step model adalah sebuah metode yang ditemukan atau dikembangkan oleh Lewin sering disebut sebagai Lewin's 3-step model yang mengacu pada 3 konsep atau fase yaitu unfreezing, movement, dan refreezing pada tabel ini kita bisa melihat bahwa pada kondisi unfreezing itu akan terjadi sebuah freezing cause change di mana gerakan yang menyebabkan sebuah perubahan kemudian juga terjadi rejection of forces that support the status quo yaitu pengurangan kekuatan yang mendukung status quo pada kondisi ini akan bergeser pada fase change atau perubahan di mana di fase change itu akan terbentuk creation of new behavior atau penciptaan sebuah perilaku baru kemudian juga di dalam fase change itu akan terbentuk creation of culture that supports the change atau penciptaan budaya yang mendukung perubahan tersebut dari proses status quo kemudian dilakukan manajemen perubahan maka akan dihasilkan sebuah kondisi baru di mana fase ini disebut refreezing di dalamnya terdapat developing new method to get the change to stick maksudnya adalah mengembangkan metode baru guna mendapatkan sebuah perubahan yang pasti atau perubahan yang confirm yang melekat juga terjadi creation of support mechanism to edge and change change sendiri yaitu penciptaan mekanisme yang mendukung untuk mendorong perubahan dari gambar tersebut dapat dilihat terjadi tiga fase yaitu menurut Lewin dengan perbandingan antara driving force dengan race training force maksudnya pada kondisi ini terjadi sebuah dorongan untuk melakukan perubahan dari status quo dan dilakukan perubahan atau manajemen change menjadi sebuah kondisi baru atau refreezing secara skematis proses perubahan model Lewin ini dapat dilihat sebagai berikut pada tahap unfreezing itu manajemen harus mengenal perlunya perubahan-perubahan kemudian setelah diputuskan untuk melakukan perubahan diusahkan atau dilakukan penciptaan kondisi yang baru sehingga pada tahap yang ketiga atau tahap refreezing itu akan melahirkan sebuah pengembangan dan penciptaan serta memelihara perubahan yang sudah dilakukan tadi fase perubahan menurut Lewin yang pertama adalah fase unfreezing pada fase yang pertama ini dibentuk dengan teori perilaku manusia dan perilaku perusahaan yang terbagi dalam tiga sub-proses yang mempunyai relevansi terhadap kesiapan perubahan yaitu perlunya kondisi perubahan karena adanya kesenjangan yang besar antara tujuan dan kenyataan fase ini melibatkan tiga aktivitas yang pertama menelaah dan memahami status quo atau keadaan perusahaan pada saat ini untuk melihat jarak yang ada antara keadaan yang diharapkan dengan keadaan saat ini dua, meningkatkan dan menekankan faktor-faktor yang menguatkan untuk melakukan perubahan tiga, mengurangi faktor-faktor yang bersifat resisten atau gangguan terhadap perubahan tersebut fase berikutnya adalah faktor movement yaitu menganalisa kesenjangan antara desire atau keinginan status keinginan dengan status quo dan mencermati program-program perubahan yang sesuai untuk dilakukan agar dapat memberi solusi yang optimal untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan tersebut suatu kondisi inifensi akan terjadi manakala tujuan perubahan terabaikan penerapan gaya kepemimpinan yang baik adalah penting dan dengan mencermati strategi-strategi perubahan yang sesuai untuk dilakukan agar dapat memberi solusi yang optimal untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan tujuan akhir dari fase ini adalah agar setiap orang tetap dalam kondisi siap untuk berubah tiga fase re-freezing pada fase ini dimana perubahan yang terjadi distabilisasi dengan membantu orang-orang yang terkena dampak perubahan mengintegrasikan perilaku dan sikap yang telah berubah tersebut ke dalam cara yang normal untuk melakukan sesuatu fase ini adalah fase dimana keadaan yang diharapkan sudah dapat tercapai sehingga perubahan tersebut harus diperkuat dan dipermanenkan untuk memperkuat perubahan tersebut dapat dilakukan dengan cara menetapkan aturan dan kebijakan baru menciptakan budaya-budaya baru dan menetapkan sistem penghargaan terhadap perubahan tersebut dengan melakukan hal-hal tersebut maka perubahan akan mencapai titik yang stabil metode lewin digunakan sebagai landasan utama dalam menyusun kerangka baru manajemen perubahan dalam penelitian ini oleh karena itu metode lewin secara efektif memungkinkan bisnis untuk sukses dalam merencanakan mendesain dan mengimplementasikan perubahan pendekatan metode lewin adalah penting karena tidak hanya merepresentasikan pendekatan struktur yang bernilai dari manajemen perubahan tetapi juga secara efektif membantu pengguna untuk mengetahui sampai mana pencapaian yang pengguna dapatkan dalam arti dari proses perubahan berbeda yang pengguna jalankan dan akhirnya untuk lebih baik lagi dalam mengikuti kecepatan dunia perubahan keterbatasan dari metode manajemen perubahan lewin ini 1. metode lewin terlalu sederhana dan tidak cocok untuk organisasi yang besar di mana organisasi tersebut memiliki inovasi yang tinggi 2. metode lewin terlihat menganjurkan pendekatan manajemen perubahan dari atas ke bawah di lain pihak mengesampingkan pendekatan manajemen dari bawah ke atas demikian pembahasan kita pada materi manajemen perubahan versi kode lewin kita akan bahas pada materi-materi selanjutnya pada kesempatan berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati